wuuuuh mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi nih sama kita di channel jajaka jalan jalan ala kita kali ini perjalanan kita spesial banget nih pak karena apa? karena kita jalan bareng backtaker Jakarta penasaran? langsung aja check it out saya Dita salah satu CP di trip green chain pengadaran dan juga rekan saya saya rendy ada juga hello kapa rekan saya terus lebih hati-hati pokoknya kita semua terutamanya safety ya oke guys jadi jajaka kali ini melakukan perjalanan bareng backpacker Jakarta ke green canyon pangandara ya iya pak dan kebetulan banget nih salah satu CP nya yaitu adalah gua jadi kita jalan bareng backpacker Jakarta dan kita itu mulai perjalanan di sekretnya BPJ di Cawang Jakarta Timur ya pak oke bener oke guys ini kita udah sampe langsung aja kita prepare ya karena kita mau melakukan bayu resting gua di Rakti iya betul setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 jam ya dari Jakarta jadi perjalanan dari malem jadi kita istirahatnya di bus bang ya sampe pagi di pangandaran dan langsung ke ABS Camp nya Baraja gua di Rakti I'll make you look like I'm losing I won't bother hiding my bruises tep aja gua di Rakti dari Base Camp kita harus melakukan perjalanan lagi guys yaitu ke awal start mulai start point jadi ini kita naik ke mobil pick up bang ya iya betul mobil bug kurang lebih berapa menit bang 15 menit lah 15 menit perjalanan ini pun kita start dari yang paling track paling jauh guys jadinya tracking kita paling jauh ya iya dia ada track paling jauh dan ada track tengah-tengah medium iya panjang ya kira kita bakalan berapa lama bang ini di air itu tergantung kalau kita terlalu menikmati bisa sama guys menikmati ya bener kali ini nyaman di air kan tapi sepertinya ini mendung bang agak gerima sih iya betul nih padahal ini udah jam setengah 10 ya udah siang ya tapi enak juga sih bang adem gitu adem jadinya tapi sepertinya sungai nya bakalan meluap gak sih kalau hujan meluap pasti juga dan airnya agak sedikit kotor karena pasti namanya ya green canyon harusnya airnya green dong tapi kita lihat nanti ya juga kebiruan gitu ya harusnya tapi karena hujan maman ini lampu ini 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 perkenalan suhu, nama saya jembatman siapa siapa? saya alang saya hendik saya sesek saya arif saya enggak saya ucapkan selamat datang selamat tergabung dengan penonton kami selamat datang kakak abang terlentang, posisi badan terlentang kita akan main arus sebelum kita melakukan body resting kita dikasih arahan dulu guys, dari tim baraja, karena selama body resting nanti guys, kita bakalan ngelewatin beberapa track yang ekstrim, kita harus loncat kita harus mendaki jadi bukan cuma menyusurin sungai betul, kita bukan menyusurin sungai tapi kita harus loncat juga dan harus ekstra hati hati ini kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas kita, padahal ini pasti, semoga lancar ya amin itu dari tadi tempat kita turun mobil dan kita harus turun lagi dari start point ini kita turun lagi bang ya terus turun ke bawah kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit guys berjalan kaki turun trackingnya 15 menit bang ya sampai ke titik awal sungainya ya iya jangan lupa tuh di pastik channelnya jajaka mantep kak jangan lupa untuk melakukan body resting ini anak-anak juga bisa guys anak-anak? minimal 5 tahun tapi perlu dengan gate sendiri ekstra pendampingan pastinya ya iya betul wah ternyata airnya tidak terlalu green guys tidak terlalu green karena memang hujan ya tapi ini kita masih beruntung sih lumayan ya gak terlalu keruh ya benar-benar tapi seru nih airnya deres nah ini sebelum turun ke air kita di cek lagi lifejacketnya iya tanah harus benar-benar safety ya iya benar karena ini ya permainan ekstrim juga mantap sih betul satu wisata air yang lumayan ekstrim memacu adrenalin juga aman-aman gak sih gak ya gak sih gak gak sih gak ya apa sih Rara halo guys kita lagi di green kayaknya green kayaknya kakak darah kisah darah kisah darah kisah darah jadi ini total ada 30 berapa orang 33 orang 33 orang kita 33 orang guys ada plus minusnya jangan rame-rame itu plusnya seru minusnya ribet ribet ya kena rame buat ya iya juga sih jadi kita ada 30 orang peserta nih CP nya ada 3 orang terus cek lagi sih ayo Anitta wuuu 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 kaki wuuu kensi kaki wuuu re kalian harus bener-bener ikuti arahan guide ya bener, biar kalian menjaga keselamatan juga jangan sampai salah pegang juga, kayak batuan disini setajam iya lumayan tajam sih bang, tapi gak setajam batuan yang di laut bener, tapi ini lumayan lah buat pegangan gitu, masih aman dan yang gak bisa berenang juga aman sih bang ya, pakai left jack betul, pentingnya jangan panik bener, jangan panik saran ya kalo kalian ada green canyonnya, sebaiknya aksesoris yang ada di gilang, di leher, ataupun apapun itu sebaiknya tidak usah dipakai ya bener karena salah satu temen kita nih ada yang kehilangan ya iya, ini grade-nya guys mantas, sakam kalo mau green canyon ya langsung jam, 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 set, minyak nah ini kan harusnya deres bang ya, jadi kita beberapa kali naik tembing iya, jadi pada saat aliran dari sini ada beberapa track yang mana tidak boleh dilalui ya kan ya bener, jadi kita ini manjat iya, betul nah ini lewat pinggir tugging lagi, ini kayaknya tetap kalian lompat ya iya dan ini adalah lompat yang paling tinggi ini yang paling tinggi ya iya, 8 meter 8 meter 8 meter, guys sebetulnya nyata banget lu udah kuat bang, tapi pas ngeliat ke bawah turun lagi nih wuuh, itu cewe bisa dong bang setelah loncat, nyes tapi tenang aja, kalo kalian ga berani loncat 8 meter, kalian boleh maju lagi agak turun dan itu kurang lebih 3 meteran oh ada yang 3 meter juga iya tapi wajib nyobain sini yang 8 meter iya, udah ke sini harus menikah nih 8 meter bener-bener, adrenalin nah di setiap poin-poin itu ada gate-nya yang bakalan memandu kita jadi tentu bikin arahan dari instruksi dari dia nah ini anak kecil ya, ini emang butuh lawasan yang sangat ekstra berani banget sih mereka keren ya dan kita ini juga 33 orang, kita itu pake gate-nya 6 ya iya, pake 6 gate itu pun kita dewasa semua ya iya, dewasa semua ga ada bawa bocah ya 6 gate dari Baraja buat mandu 33 orang betul kalo kalian berangkat tanpa ikut trip ataupun yang lain-lain ya itu bisa banget kalian bisa langsung aja ke Baraja itu satu orangnya tergantung ya ada paketannya ada yang Rp. 225.000 itu bisa lebih murah kalo kalian bener negonya harga tersebut udah termasuk gate dan alat-alat perlengkapan body rating dan juga 1 kali makan setelah selesai body rating udah termasuk sama mobil pick up tadi ya sama penyakutan di ADR betul, udah iya oke, jadi Rp. 225.000 per orang itu ada minimal rombongan apa gimana pak? ada, tentunya ada satu pick up itu harus 10 6 atau 10 masih bisa jadi dipertimbangin sama tim Baraja oh bisa dibicarakan langsung ke Baraja body rating oke guys, ini kita udah melakukan setengah perjalanan ya ada di rest pertama ya iya, dan ada rest areanya rest areanya ada warung, ada gorengan mantap sih kalian bisa pesen minum yang enak-enak dengan gelas yang sangat unik yaitu dari bambu bener-bener, itu unik banget sih disini pastinya hanya ada sedia makanan siap saja ya kopi, gorengan, dan minum-minum manang dan yang lebih enak-enak itu sistemnya sistem catet guys catet dulu bayarnya ntar di akhir iya, karena ini siapa yang mau bawa duit bang basah-basah iya, jadi kalian gak perlu takut keausan atau kelaperan ya oke nah setelah rest areanya kita lanjut perjalanan nah ini ada spot yang salah satu spot pokorit sih bang keren banget ya kan namanya hujan abadi kalian jangan pikir ini hujan abadi, air hujan berarti ya suka ini air dari atas kayaknya kayak akar pohon mungkin ya bener, netes dari atas selalu netes itu airnya mungkin bener-bener musim kemaru ya musim panas, baru kepanjangan gitu ini baru gak ada, tapi kata orangnya sih bakalan ada terus, bener walaupun gak banyak, ceritanya ada yang ada terus yaa, ini paling romantis sih adegan pada konten video kita kali ini tapi kalo kalian melakukan perjalanan ke green canyon guys melakukan trip sendiri ya itu udah kebayang buat peace aja kalo pergi itu bisa 300 tibu terus bayar trip di barajanya ya kan 25 itu udah 500 itu udah bisa bareng BPJ penginapan udah penginapan makan makan masuk pantai-pantai di green canyon di pangandaran sorry setelah ini kita bakalan ke pantai juga bang iya pastinya sebagai salah satu CP admin di BPJ admin BPJ kenapa sih jalan bareng BPJ ke Jakarta karena kita pengen seru bareng-bareng ya kan lebih seru, lebih rapi harganya murah bang pasti salah satu keuntungan ikut trik Backpacker Jakarta yaitu sistemnya share pos murah dan dapet temen baru dan kalo beruntung itu ya kalian bisa dapet pacar atau temen dekat ya kan buat kalian yang introvert atau yang gak punya temen jalan kalian boleh join di Backpacker Jakarta ini kita setelah melakukan bodylifting kurang lebih 5 jam 5 jam iya kita akan terujung di Green Canyon nya bang iya betul dan itu nanti kita bakalan dijemput sama kapal iya ini juga banyak bule sih guys ada bule juga emang keren sih siapa yang gak penasaran sama Green Canyon ya kan iya jadi katanya Green Canyon itu sebenernya ini dua tebing batu yang diatasnya saling nyambung oh betul dan itu ada perbatasan antara dua dua kecamatan betul setelah bodylifting kita bakalan menyusurin aliran sungai ini bukan sungai lagi bang ini pertemuan antara sungai sama air laut iya betul ini muara dan kita bakalan ngeres lagi nih bang sekali lagi ngeres sambil menunggu perahu apa namanya kapal pesiar kalau gak salah iya namanya kapal pesiar yang lebih eksekutif cuma buat seberapa orang sih? 4 sih ya itu 10 orang 10 orang kalau yang ini sih bisa 20 orang ya ini oke guys cukup dulu video kita explore Green Canyon bareng Backpacker Jakarta dan juga ditemenin oleh God God Kipta dari Baraja jatunya ting bye you don't understand the pain of brain you don't ever wanna give me away you don't ever wanna set me free Jangan lupa like, comment, subscribe Share juga kepada teman-teman ya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton